Saya mau ke teman saya, Saud Edward Raja Gugu. Kayak baru kali pertama, ini dia muncul di sini. Kamar baik. Apa tanggapannya atas penangkapan klien anda, dan ada amplop sebanyak 400 ribu sekurangnya loh. Jadi bisa lebih dari 400. Dan yang aneh amplop itu ada cap jempol, seperti diakui oleh Bung Febri tadi. Terima kasih Bang Karni. Terima kasih diberikan kesempatan ini. Memang kalau diulas dengan Bung Febri tadi, memang kasus ini bukan yang pertama sekali. Tapi saya sebagai kuasa hukum, terus terang, belum bertemu dengan klien saya sejak ditandatangannya surat kuasa. Hanya memang saya sebagai penerima kuasa, selalu ingin mengenal siapa yang mau saya tanganin ini. Apa belum kenal orangnya? Belum, belum kenal. Jadi dari mana Saudara Saud dapat kuasa? Jadi setelah ditangkap, istri Pak Bowo ini menghubungi saya. Istrinya? Istrinya. Bang Saud kenal? Tidak, awalnya tidak kenal. Tapi kok bisa ke... Ya mungkin karena beliau pernah melihat saya di berita-berita. Tidak saya belum pernah mengundang ke sini. Bukan. Baru kali ini. Iya, iya. Saya beberapa kasus menangani di KPK. Jadi istrinya menghubungi saya, menjelaskan bahwa suaminya ditangkap KPK. Tapi pada saat itu memang saya tanya, ini di OTT atau bukan? Yang di OTT itu salah satu karyawan BSW ini yang bertransaksi yang dijelaskan Pak Febri tadi. Kalau Pak BSW-nya enggak? BSP-nya enggak? BSP-nya ini punya perusahaan, ada perusahaan. Ada. Jadi dia selain DPR juga punya perusahaan. Jadi setelah saya bertemu dengan keluarga, saya tanya. Saya bahkan pergi ke rumahnya melihat kondisinya, bagaimana hubungan, bagaimana keadaan ekonomi, bagaimana kondisi rumah. Saya datang, saya tanya, apakah punya perusahaan? Ada. Rupanya memang mereka punya perusahaan di bidang konsultan. Ada konsultan. Itu dari distribusi pupuk tadi bukan perusahaan dia? Bukan, bukan. Tapi itu umpus punya. Umpus punya. Setelah lihat rumah keadaan apanya, apa kesannya ekonomi? Kesan saya, Bapak ini orang yang sederhana. Sederhana? Sederhana. Tapi duitnya peratus ribu amplop. Nah, itu yang saya tanyakan ke Ibu. Ini Ibu, tahu enggak uang ini uang siapa? Enggak tahu. Rupanya Ibu juga enggak tahu. Enggak tahu itu uang dari mana dan siapa yang membuat itu ke amplop, Ibu enggak tahu. Anak-anak saya tanya juga tidak tahu. Nah, saya berharap sih, saya yakin pihak penyidik di KPK itu profesional semua. Saya mohon supaya memang sesuai dengan Pak Febri bilang, supaya kita berikan kesempatan kepada KPK untuk mengungkapkan kasus ini terang-benderang. Saya hanya berpesan kepada Ibu sama anak-anak, tolong semua apapun adanya harus dibuka. Tidak boleh ditutup-tutupin. Sudah datang ke KPK? Saya sudah datang tadi pagi ke KPK untuk memberikan surat kuasa. Kemungkinan setelah saya berikan, nanti saya diberikan izin untuk bertemu dengan klien saya. Jadi hari ini belum bisa ketemu? Belum, belum. Kelihannya diperiksa enggak hari ini? Setahu saya hari ini diperiksa. Hari ini diperiksa? Hari ini diperiksa. Tidak mengajukan untuk bisa menampingin klien? Jadi begini Pak, klien itu bisa diperiksa, tapi dia bukan sebagai tersangka, bisa saja dia sebagai saksi untuk tersangka lain. Dan biasanya kalau dia sebagai tersangka, ya KPK pasti meminta supaya kuasa hukumnya menghadiri. Setelah mempelajari dari tarolah dari berita atau dari istrinya, apa kesimpulannya Bung Saud terhadap kasus ini? Kesimpulan saya bahwa memang ada sumber ruang yang dia terima yang tidak sah. Sumber ruang yang ada di amplop itu patut dicurigai. Tapi buat apa bagi dia membuat amplopin sampai 400 ribu amplop loh? Nah, saya bertanya ke ibu, ke anak-anak, mereka juga tidak tahu, saya juga tidak berhak menyimpulkan itu. Mari kita berikan kepercayaan kepada KPK untuk memeriksa dan meneliti. Ada nggak dari Bung Saud datang ke kantor perusahaannya, yang konsultan tadi, nyari keterangan dari karyawannya, karena yang hukus katanya karyawannya tadi, dan itu satu bulan hukusnya. Saya bertelepon ke istri tadi siang, apakah karyawannya pada kerja, masih pada ketakutan untuk bekerja? Oh, jadi pada dirumah? Belum pada masuk. Baik, terima kasih Ibu Saud. Terima kasih telah menonton!